Assalamualaikum, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Hari ini aku mau bikin podcast yang temanya itu tentang Allah Maha Baik. Kalian pasti pernah kan merasa terpuruk dan gak ada yang bisa kalian ajak bicara? Pada saat itu, kalian pengen cerita ke orang tua tapi kalian gak tega aja gitu bikin orang tua kalian makin khawatir. Akhirnya, kalian lebih mulih untuk mendem semua masalah kalian sendiri dalam diam. Pada saat itu, hanyalah Allah yang bisa kita ajak cerita. Kita hanya bisa sujud dan menceritakan semua masalah kita ke Allah sambil menangis. Tapi, entah kenapa setelah melakukan itu, kita bisa merasa sangat tenang seolah kita sudah melepaskan semua masalah yang ada di benak kita. Semua manusia pasti punya yang namanya masalah. Namun, percayalah seberapa sulit masalah kita Allah pasti bisa menyelesaikannya. Dan seberapa besar pun masalah kita, apakah kalian tidak ingat bahwa kalian memiliki rob yang lebih besar? Kebesarannya melebihi alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang selalu memberi kita apapun yang kita inginkan. Ya, walaupun kita sering berpikir bahwa keinginan kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal, belum tentu apa yang kita mau itu baik untuk kita. Karena kan, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Aku bilang Allah maha baik. Kenapa? Ya, karena kalau kalian pikir-pikir nih ya, baik banget coba Allah sama kita. Selama ini, Allah masih membiarkan kita hidup, bernafas, dan belum lagi kita diberikan banyak banget kenikmatan. Padahal, kita masih sering lupa sama Allah. Lupa buat sholat. Bahkan, ada loh yang sampai gak mau sholat. Kayak, kita itu sombong banget hidup di dunia ini. Padahal kan, apapun yang kita dapatkan sekarang, kayak kepintaran, kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan, semuanya, adalah karena Allah yang memberikannya kepada kita. Tapi, masih saja kita tidak memenuhi perintahnya. Hanya untuk sholat ima waktu saja, kita malas-malasan. Padahal kan, itu semua juga buat kita sendiri. Allah gak butuh sama kita. Kita yang butuh ke Allah. So, kalian, jangan sampai lupa untuk melaksananya perintah Allah ya. Karena itu semua juga, untuk bekal kalian di akhirat kelak. Oke, aku kira, sekian dulu ya, podcast aku hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi, dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum.